Ada di depan, apa? Deklarasi dukungan terhadap Sandiaga Uno menjadi calon presiden pada 2024 di gelar ratusan milenial dan pegiat UMKM yang tergabung dalam relawan gemasandi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Deklarasi ini menjadi titik awal perjuangan bagi Sandiaga Uno, terutama dalam membuat simpel-simpel kekuatan dukungan untuk bisa maju dalam perhelatan pembelian presiden pada 2024 nanti. Deklarasi ini dimulai dari kota provinsi dan akan berlanjut ke 22 kabupaten dan kota di wilayah Nusa Tenggara Timur hingga ke kecamatan dan desa untuk bisa mendapat dukungan akar rumput dalam pembelian presiden nantinya. Para pendukung menilai Sandiaga Uno adalah sosok yang kreatif dan inovatif dalam membangun ekonomi nasional, terlebih saat Sandiaga Uno menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada banyak prestasi yang diugurkan oleh Bapak Sandi sendiri. Jadi, beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur TKI, beliau juga seorang ekonomi handal. Beliau sangat inovatif dan inspiratif. Maksudnya kami komilenial sangat meyakini bahwa Bapak Sandiaga Uno mampu menciptakan latihan kerja yang memprioritaskan komilenial. Bahwa ada banyak gemrakan yang dibuat oleh Bapak Sandi. Saya melihat juga tentang sepak kerjaannya Bapak Sandi dari awal sampai dengan hari ini, beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu sudah banyak hal yang dibuat dan menurut saya ada tiga program unggulan yang saya sangat tertarik. Sehingga kami harus mendukung Bapak Sandi, sehingga tadi saya katakan bahwa Bapak Sandi kita arahkan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita dorong untuk menjadi presiden. Deklarasi dukungan relawan Sandi ini dirangkai juga dengan aksi sosial berupa pembagian bingkisan paket sembako dari relawan gemah Sandi kepada warga kurang mampu di kota Kupang. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.